MBS FM Semarang Sangat ya sampai hari kemenangan tiba Tak terasa bulan ramadhan sudah memasuki 10 hari terakhir ya metra MBS Saat masuk 10 hari terakhir banyak sekali keutamaan yang dapat kita raih Salah satunya yaitu kemuliaan malam laylatul kodar Apa sih malam laylatul kodar itu? Malam laylatul kodar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu setiap dosa akan diampuni Setiap amalan ibadah akan dilipat gendakan Dan setiap keimanan akan dibalas dengan kebaikan Nah, kali ini Lili dan Radio MBS akan membagikan beberapa amalan Yang dapat kita lakukan untuk memperoleh kemuliaan malam laylatul kodar Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini Mitra MBS, amalan pertama yang dapat kita lakukan untuk menyambut malam laylatul kodar adalah Berbanyak berdoa Mari kita berdoa untuk diri sendiri, keluarga dan saudara-saudara kita Semoga kita selalu diberi rahmat dari Allah Dan semoga virus corona di dunia ini segera dihilangkan oleh Allah SWT Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbanyak taubat, manusia tak pernah luput yang namanya salah dan dosa Berhubung masih ada waktu di sepertiga terakhir bulan Ramadhan Yuk, bayakin amalan ibadah, bertawabat kepada Allah SWT Beristighfar, sebab bila kita bertepatan di malam laylatul kodar Maka berkahnya, Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian amalan yang ketiga Guna menyambut laylatul kodar Yaitu membaca Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut Satu kebaikan dilepatkan menjadi sepuluh kebaikan semisalnya Dan aku tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf Akan tapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf Hadis Terbaya Tirmidhi Amalan yang keempat yaitu melaksanakan sholat malam Nabi Muhammad SAW bersabda Afdolus sholati ba'dal faryu dhati sholatun laili Yang artinya Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam Untuk itu Mari kita sholat malam Dan amalan yang kelima adalah berzikir dan bertasbi Berzikir adalah amalan yang paling mudah dilakukan Untuk mengingatkan kita bahwa Allah yang maha memiliki dari segala sesuatu Tidak ada yang dapat menandungi kekuasaannya Mengisi malam lelatul kodar dengan berzikir adalah upaya Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Amalan yang keenam adalah mengajak orang lain dalam beribadah Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aisha R.W Bahwasannya Rasulullah SAW membangunkannya di waktu tertentu Untuk mengajaknya beribadah Nah dalam hal ini Salah satu keutamaan dalam beribadah adalah Mengajak orang lain dalam beribadah juga Nah mitra MBS Itu tadi berbagai amalan dari kru radio MBS Berkaitan dengan amalan menyambut malam lelatul kodar Semoga bermanfaat Mari berlomba-lomba dalam kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!